kita melakukan setting clap kita harus mencari top clap dulu dimana posisi top clap adalah noken as dan temlar Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada di siang bolong kali ini kita akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan setting clap pada motor Mio GT atau Mio J series dimana ukuran motor tersebut adalah sama speksifikasinya Oke sebelum kita melakukan tutorial alangkah baiknya silakan teman-teman subscribe di channel ini apabila suka silakan like apabila mau berbagi silakan share ke jajaring sosial anda dan apabila ingin komen-komenlah positif di kolom komentar apabila ingin bertanya-tanya silakan tulis di kolom komentar juga dan akan saya jawab dengan sebaik-baiknya Oke langsung aja kita melakukan tutorial bagaimana cara melakukan setting clap pada motor Mio G Mio GT series dengan baik sesuai dengan dengan spesifikasinya eh teman-teman Oke sebelum kita melakukan daripada tutorial setting clap pada motor Mio G Mio GT series Jangan lupa kita baca basmala dulu agar dalam penyetingan kita bisa melakukan dengan baik dan benar agar dalam penyetingan motor sebut bisa menjadi berkah pula oleh Oke langsung kita lakukan setting clap dan kita ucapkan basmala dulu Bismillahirrahmanirrahim kita mulai yaitu langkah awal adalah kita melakukan setting clap kita harus mencari top clap dulu gimana posisi top clap adalah noken as dan temlar atau pelatuk menyentuh pada clap semua dimana clap pada posisi kencang semua ini ini adalah posisi top clap kalau sudah ketemu kita putar satu putaran penuh sehingga pada seker atau TMA berarti di atas kita kembalikan di atas lagi kita putar satu putaran penuh sampai TMA oke setelah satu putaran kita cek clap posisi bebas berarti sudah benar oke dan kita harus usahakan benar-benar top clap ini di sini ada gear atau gear noken as ini ada lubang kita luruskan ke depan ini adalah posisi yang tepat pada posisi top shaker dan kelep atas bawah benar-benar bebas oke setelah ketemu kita lakukan setting clap untuk ukuran atau spesifikasinya pada motor ini adalah ini adalah antara 8 sampai 12 tapi kita Hai titik aman aja untuk yang atas kita gunakan atau saya gunakan ukuran 0,10 mili oke ini adalah fuller kick sebagai syarat dalam penyetelan celah clap agar keregangan clap benar-benar presisi seperti yang diinginkan kita lakukan langsung penyetelan clap ini kita gendorkan dulu baut pengunci 8 pada penatuknya setelah gendorkan kita gunakan baut kunci L sebagai penahanan kita gendorkan dulu setelah gendorkan kita masukkan bilah filler kick yang berukuran 0,10 mili setelah masuk kita kencangkan baut setel clap kemudian setelah dirasa cukup kita tarik-terek filler kick tersebut kita harus rasakan agak seret tidak kencang berarti posisi tersebut adalah pas dalam melakukan setting clap atau mengukur celah agak seret kita tarik ke atas kebawah agak seret jangan kencang jangan terlalu longgar tapi agak seret tengah-tengahnya oke setelah ketemu kita kencangkan baut pengunci ukuran 8 ini oke kita cek lagi cek ulang apakah ya ternyata di sini ukuran atau bilah clap terasa seret jangan terlalu kencang jangan terlalu longgar pada penggesekan ini ini perhatikan posisi bilah posisinya agak seret jangan longgar jangan kencang oke ini berhasil dan kita pindah ke clap X-hose nya jangan lupa kita kencangkan kembali baut 8 agar dalam perjalanan hidup motor nanti tidak terjadi atau lepas baut penguncinya oke untuk ukuran X-hose nya adalah kita cari atau kita gunakan ukuran 0,12 ini adalah titik aman atau speksifikasi yang diizinkan 0,12 untuk X-hose nya kita masukkan dulu apakah ukuran di sini segitu atau tidak ternyata di sini bilah filler kick tidak memasuk berarti clap ini pada setting clapnya adalah terlalu kencang kita longgarkan dulu kita setting setelah longgar kita masukkan bilah clap ini ternyata masih belum longgar untuk setting clap adalah seperti yang di atas tadi kita masukkan bilah fuller kick setelah itu kita kencangkan pada setelah nya kita gesek seperti agak seret jangan longgar jangan kencang oke setelah ketemu kita kencangkan baut penguncinya kita kencangkan lagi pada baut pengunci ukuran 8 ini sesuaikan memang benar-benar kencang agar tidak terjadi problem lepas nantinya oke selesai oke selesai sudah dianggap kencang memang benar-benar kencang agar harus kita ukur kembali pokoknya dalam pergerakan filler kick ini jangan terlalu seret jangan terlalu longgar agak seret oke terima kasih selesai untuk edisi setting clap ini atas bawah intek dan ecus nya yang kita lakukan sesuai dengan spesifikasi yang diizinkan pada motor Mio J series oke teman-teman dalam penyetingan clap ini saya rasa cukup dan berhasil sesuai dengan spesifikasi yang di anjurkan oke saya akhiri dalam tutorial kali ini saya mohon maaf apabila ada salah kata salah perbuatan salah ucapan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan subscriber dimanapun anda berada saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuku hitam dari saya salam kuku hitam